Pendaftaran calon anggota KPK baru akan dibuka mulai 5 Juni hingga 24 Juni 2015. Pendaftaran bisa lewat email atau kirim langsung ke kantor Panitia Seleksi di Sekretariat. Ketua Panitia Seleksi atau pansel KPK Destri Damayanti mengaku akan proaktif dalam menjaring anggota KPK. Sejauh ini pansel telah menampung sejumlah nama dari berbagai elemen masyarakat. Namun pendaftaran calon baru dibuka mulai 5 hingga 24 Juni 2014 mendatang. Karena itu pansel mengajak putra-putri terbaik bangsa untuk mendaftarkan diri. Namun ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Antara lain warga negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani, serta mempunyai pengalaman di bidang hukum dan pemberantasan korupsi minimal 15 tahun. Usia pendaftaran ditetapkan mulai 40 sampai 65 tahun. Syarat lainnya adalah tidak melakukan perbuatan tercelah, mempunyai jiwa kepemimpinan dan tidak menjalankan profesi apapun saat menjadi anggota atau pimpinan KPK. Pendaftaran baru kita buka nanti tanggal 5 Juni sampai 24 Juni. Jadi itu yang baru buka melalui web kita ada. Pendaftaran itu bisa dikirim langsung ke web kami melalui email panselkpk2015.setmek.gur.id atau bisa juga dikirim ke alamat panitia seleksi di kantor setmek di gedung 1-3 atau juga bisa langsung disampaikan ke kantor setmek juga bisa.